Di tengah hirup pikuk dan kesibukan Jakarta sebagai kota metropolitan, kursus pendidikan Kitab Suci Santopolis Jakarta berdiri sebagai suatu tempat belajar tentang Kitab Suci di Koskupan Agung Jakarta. Di awali dari sebuah tantangan yang mendesak dari Uskup Agung Jakarta, Almarhum Man Senyur Leo Sekoto SJ, beliau mempertanyakan, mengapa di Koskupan Agung Jakarta tidak ada sebuah kursus Kitab Suci yang dapat membina para penamping kegiatan umat dalam bidang Kitab Suci, padahal sumber daya pengajar bila mau cukuplah tersedia. Bulan Juni 1989, diawali dari sebuah ruang kecil di LBI Keramat, Pastor Martin Harun OFM dari LBI, Pastor L. Sugiri SJ dari Karismatik, Anton Naben dari Paguyuban dosen kateketik Unikat Majaya, Insinyur Widodo seorang peminat Kitab Suci, dan A.S. Hadiwiata dari LBI dengan serangkaian pertemuan rutin, berhasil mencetuskan sebuah ide membentuk kursus pendidikan Kitab Suci yang kemudian diberi nama KPKS Santo Paulus. Santo Paulus dijadikan pelindung kursus ini karena pewarta sabda Allah yang handal ini secara intuisi dirasakan perlu menjadi inspirator kursus pendidikan Kitab Suci ini. KPKS ingin meniru dan meneladan semangat Santo Paulus pelindungnya. Maka dari itu dipilihlah moto, jikalau aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku yang diambil dari 2 Korintus 11 ayat 30. Di tengah pro dan kontra pendirian sebuah kursus dengan jadwal yang ketat dan belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun, KPKS Santo Paulus digulirkan. Agustus 1989 dimulailah kursus dengan tujuan khusus memberi bekal kepada para calon pendamping pertemuan-pertemuan Kitab Suci di lingkungan-lingkungan. Bertempat di ruangan sederhana SD Santa Teresia belajar pun dimulai yang diwarnai dengan berbagai dinamika. Ada banyak ketegangan, ada banyak pencarian, ada rasa kebersamaan, dan tentu ada juga sikap saling mengerti. Dari ruang SD Teresia ini, KPKS menghasilkan 8 angkatan. Tahun demi tahun, KPKS terus berkembang dengan sangat baik. Pastor Martin Harun OFM, bersama Stephen Leck dan Aes Hadiwiata, yang merupakan pionir KPKS, terbantu dengan bergabungnya para ahli Kitab Suci, seperti Monsenyor I. Suharyo PR yang sekarang uskup kuajutor kita. Pastor C. Gurungen OFM, Pastor Tom Yaakob S.J., Pastor Wim van der Weyden, MSF, dan Pastor Dharma Wijaya, PR. Tahun 1995, Monsenyor Leo Sukoto, S.J., memanggil Pastor Johannes Baggio, PR, dan Pastor Robert Wawar OFM, yang baru kembali dari studi Kitab Suci di Roma, untuk turut terlibat di KPKS Santopoulos, sebuah perhatian dari pimpinan gereja Kuskupan Agung Jakarta. Tahun 1998, KPKS Santopoulos berpindah ke ruang SD Santa Maria. Dari saat ini, KPKS terus menampung banyak peserta dari lingkup Kuskupan Agung Jakarta, dari banyak kalangan, seperti pengurus Dewan Paroki, aktivis paroki, aktivis kategorial, dan bahkan perorangan dari luar Kuskupan Agung Jakarta, hingga meluluskan angkatan ke-11. Kini KPKS Santopoulos telah menempati tempat baru sejak tahun 2003. Gedung bersama LBI ini berada di kompleks gedung gajah Tebet, Jakarta Selatan. Gedung lima lantai yang memiliki fasilitas, toko buku di lantai 1, kantin di lantai 2, ruang perpustakaan dan sekretariat di lantai 3, ruang-ruang kelas dan ruang pengajar di lantai 3 dan 4, serta ruang doa di lantai 5, menjadikan KPKS Santopoulos terus maju dan berkembang. Dan sekarang, dalam perjalanan KPKS Santopoulos telah meluluskan lebih dari 600 peserta dari 17 angkatan. Sementara saat ini, masih ada 150 peserta yang masih aktif belajar, yaitu angkatan 18, 19, dan 20. Para peserta yang telah menyelesaikan belajar kitab sucinya, KPKS Santopoulos dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, menyerahkan mereka kembali ke paroki atau keuskupan tempat asal peserta untuk terus berkarya mewartakan sabda Tuhan. Tidaklah salah, kalau harapan uskup Agung Jakarta, Yilius Kardinal Dharma Atmaja SJ, agar KPKS Santopoulos hendaknya dapat senantiasa menjadi tempat untuk mendalami sabda Tuhan. Para lulusannya, diharapkan selalu siap untuk melayani gereja dan umat di bawah bimbingan para imam setempat. Hal ini akan menjadi tugas perutusan bagi setiap mereka yang menyelesaikan belajarnya di KPKS, sehingga semangat dan inspirasi kitab suci yang dipelajari dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga.